Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setiap tanggal 27 rojak Seluruh muslim merayakan Isra'u Mi'rat Umat islam mengenal Isra'u Mi'rat Merupakan perjalanan semalam Nabi Muhammad SAW Mendapatkan perintah dari Allah SWT Untuk menjalankan solat 5 waktu Dalam sehari semalam Sebenarnya Isra'u dan Mi'rat Merupakan dua peristiwa berbeda Namun karena dua peristiwa ini Terjadi pada waktu yang bersamaan Maka disebut Isra'u Mi'rat Isra'u merupakan kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Sedangkan Mi'rat merupakan kisah perjalanan Nabi Ke langit ketujuh Dan dilanjutkan ke surat Rautul Muntaha Untuk menerima perintah Allah SWT Menjalankan solat 5 waktu dalam sehari semalam Dalam beberapa hadis yang diriwajibkan Imam Bukhari dan Muslim Suatu hari ketika Nabi Muhammad SAW Bersama suhadat tengah menunaikan solat di Masjidil Di Minah Turunlah solat Al-Baqarah ayat 144 Yang memerintahkan umat Islam Agar memalingkan wajah ke Keblat Ke Masjidil Haram Sungguh kami melihat mukamu Mengadah ke langit Maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke Keblat Yang kamu sukai Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram Dan dimana saja kamu berada Palingkanlah mukamu ke arahnya Dan sesungguhnya orang-orang memang mengetahui Bahwa berpaling ke Masjidil Haram Itu adalah benar dari Tuhannya Dan Allah sekali-kali tidak lengah Dari apa yang mereka kerjakan Kendati demikian Dengan adanya perubahan Keblat ini Islam tidak lantas meminggirkan Kedudukan Masjidil Aqsa Al-Quran telah menempatkan Masjidil Aqsa Dalam kemuliaan Terlebih saat peristiwa Israq Mi'rat Nabi Muhammad SAW Maha suci Allah yang telah memberi jalan Hambanya pada suatu malam Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Yang telah kami berkahi sekelilingnya Agar kami perlihatkan kepadanya Sebagai yang dari tanda-tanda kebasaran kami Sesungguhnya dia adalah Maha Pendengar Laki Maha Melihat Selamat menikmati